Wanita yang bernama Yaw Yaw, dirinya langsung terkesima setelah melihat menantu keluarga Kin yang sebelumnya dicap sebagai pecundang, eh malah memiliki keahlian beladiri yang luar biasa. Yaw Yaw pun sangat yakin bahwa Wuzu adalah master beladiri Katum. Katum diambil dari bahasa Arab yang berarti tersembunyi coy. By the way, Yaw Yaw adalah guru beladiri yang sebelumnya pernah desewa oleh keluarga Kin untuk melatih orang-orang di sana. Atas perbuatan Wuzu tadi, takutnya menjadi malapetaka jika ada orang lain tahu bahwa dia telah membunuh Mon dan Del, sehingga Wuzu bersiap menghunuskan pedangnya. Menandakan bersiap bertarung hidup dan mati melawan Yaw Yaw. Ini lebih tidak bisa membunuhmu. Saya menghubungi hal yang tidak bisa membuat orang-orang tahu. Ah, santai saja sayang. Bebeb tidak akan membocorkan rahasia ini. Diiringi dengan teknik ilusinya agar bisa menipu daya Wuzu. Tapi lihatlah, Wuzu mampu lepas dari teknik Yaw Yaw. Melainkan Wuzu malah dapat mendeteksi seluruh bagian tubuh Yaw Yaw yang begitu cetar membahena ini coy. Wuzu saat itu tidak memfokuskan ke dalam jalanannya. Melainkan tepat ke tengah-tengah dua gunung. Ya, tepat di dalam jantungnya. Terdapat luka batin yang Yaw Yaw sembunyikan selama puluhan tahun. Cukup nona, ilusimu itu takkan mampu memperdayaku. Melainkan aku sudah tahu dua gunungmu yang besar itu. Eh, salah. Jantungmu terluka parah. Dan aku, Wuzu, dapat menyembuhkan luka itu. Kata itu dianggap telah melecehkannya. Sehingga Yaw Yaw marah kepada Wuzu coy. Sebab selama ini tidak ada satu orang pun yang mengetahui lukanya. Eh, malah ketahuan oleh pemuda yang bernama Wuzu. Jika itu bocor, maka repotasinya sebagai guru ahli bela diri akan hancur. Yaw Yaw pun juga bersiap dengan senjata yang diberikan oleh Naruto kepadanya. Nah, di saat amarah Yaw Yaw membeludak, Wuzu sekali lagi menegaskan di kota Lin'an, hanya dialah seorang yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Setelah melihat gimmick Wuzu seperti itu, Yaw Yaw mulai tertarik. Ini nih yang ditunggu-tunggu. Dimana Yaw Yaw mulai terpancing coy. Lagi-lagi Yaw Yaw memperlihatkan persona bahwa dialah wanita terseksi dan terpanas di abad ini, Jim. Hampir saja Wuzu jatuh ke dalam ilusinya. Langsung aja ke intinya, Wuzu akan menyembuhkan lukanya. Asalkan Yaw Yaw merahasiakan tentang perbuatannya juga identitas aslinya. Dan satu lagi, Yaw Yaw harus memberinya upah 300 tel perak. Mendengar itu membuat Yaw Yaw langsung menyetujuinya. Angka segitu terbilang murah baginya. Namun bagi Wuzu, 300 tel perak sangat berarti untuk kelangsungan kultivasinya. Agar menjadi lebih kuat lagi. Singkatnya, Wuzu langsung mempraktikkan teknik penyembuhan terhadap Yaw Yaw. Terima kasih. Setelah beberapa gerakan ia peragakan, Yaw Yaw sembuh total. Bahkan tidak ada setetes penyakit pun yang tertinggal di dalam dirinya. Amazing! Dan Wuzu pun mendapatkan 300 tel perak tambahan. Lumayan lah buat beli nasi padang coy. Yaw Yaw setelah melihat bakat yang dimiliki Wuzu, Ia pun berencana untuk bekerja sama. Dimana Yaw Yaw memintanya untuk menyembuhkan seseorang. Dengan catatan Yaw Yaw meminta persen dari itu. Setelah pikir-pikir, akhirnya Wuzu menyetujui akan hal itu coy. Dan let's go! Mereka langsung menuju ke tempat seseorang yang ingin disembuhkan. Namanya Yow Feng, pemuda yang sengaja diikat oleh Yaw Yaw. Sebab dia mengalami penyakit langka. Bisa ngamuk-ngamuk jika dibiarkan berkeliaran di sekitaran kota. Di sini Yaw Yaw memberikan kabar gembira untuknya. Bahwa Yaw Yaw membawa spesialis pengobatan untuk menyembuhkannya. Yaw Feng awalnya ragu, sebab orang tuanya saja yang dibilang sultan, tak menemukan seorang tabib yang dapat menyembuhkannya. Entah berapa banyak tel perak yang keluarganya sudah keluarkan. Tak usah banyak ngomong lagi, Yaw Yaw langsung memanggil Wuzu. Hanya beberapa langkah saja, Wuzu sudah mengetahui penyakit yang diderita oleh Yaw Feng. Yaitu penyakit langka yang bernama bunga welo. Penyakit ini berdampak pada alat kelamin coy. Anjir. Dirinya tak bisa mengontrol hapsunya jika dekat dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Seperti yang kita lihat saat ini, dimana ketika proses penyembuhan, Yaw Feng bak seorang banci langsung melepaskan pacunya. Sepertinya ia sangat terobsesi dengan kegantengan Wuzu. Anjir. Karena terlalu vulgar, jadi adegan penyembuhan tak diperlihatkan coy. Sebab tidak baik bagi kesehatan ya kan. Takutnya kalian pada nular penyakit tersebut. Singkatnya Yaw Feng sembuh seketika. Kini Yaw Feng sudah menjadi lelaki normal seutuhnya. Sesuai janji, Wuzu juga mendapatkan tambahan 300 tel perak. Jadi hari ini Wuzu mendapatkan total 600 tel perak coy. Sebagai bonusnya, Wuzu ditraktir makan-makan oleh Yaw Feng. Juga disuguhi tarian ular kakak. Yaw, yaw anjay tarian ular. Gigit gak nih? Gigit dong masa gak ya kan? Kemudian mereka melanjutkan minum juga makan bertiga. Disini banyak perbincangan yang mereka bahas. Salah satunya tentang pertarungan hidup dan mati antara Wuzu melawan sesang. Ya, Yaw-Yaw sudah tahu akan hal itu. Bahkan Yaw-Yaw juga mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh musuh Wuzu gelak. Yakni berada di ranah esensi darah tingkat 7. Sementara Wuzu hanya berada di tingkat 6. Yaw-Yaw pun memprediksi bahwa Wuzu besok akan dikalahkan dengan mudah. Sangat mustahil bagi Wuzu. Hanya dengan satu malam bisa naik satu tingkat. Namun Wuzu masih bisa menanggapi dengan santai perkataan Yaw-Yaw tadi coy. Singkat cerita Wuzu pun kembali ke gudang. Disini ia melanjutkan latihannya. Satu tel perak dapat mengekstrak setetes esensi darah. Sedangkan malam tadi, ia sudah mengumpulkan 600 tel perak. Jadi sudah dipastikan ada 600 tetes esensi darah yang akan diekstrak malam ini coy. Dan BOOM! Mengejutkan Wuzu dengan sekejap langsung berada di tingkat 8. Eits, tadi hanya 300 tel perak coy. Dan ada sisa 300 lagi untuk ia ekstrak. Dimana Yaw-Yaw dan Yow-Feng juga menyaksikan dari kejauhan latihan yang dilakukan oleh Wuzu. Ya Wuzu secara drastis naik di ketingkat coy. Sebelumnya hanya di tingkat 6. Setelah mengkonsumsi 600 esensi darah, ia pun sudah berada di tingkat 9. Alhamdulillah. Siang harinya di arena ada Seesan melawan Gengsan dari keluarga Kin. Dengan sekejap, Seesan memporak-porandakan juga diakhiri dengan kemenangan Seesan. Hal itu membuat para wanita-wanita nakal, anjay. Rahimnya terasa anget-anget dari ayam, anjay. Sementara Gengfeng yang melihat Gengsan di kalahkan dengan mudah, dirinya sungguhlah tak percaya. Tak ada lagi di keluarganya yang dapat diandalkan. Ya, andalan keluarga Kin yang bernama Gengsan berada di tingkatan 7 sudah di kalahkan oleh Seesan. By the way, disana ada Kuan Feng, kakak dari Seesan coy. Kuan Feng mengatakan bahwa keluarga Kin sudah di kalahkan 4 kali berturut-turut. Dengan itu, maka keluarga Kin harus menyerahkan kekuasaan pasar kepada mereka. Melihat kesembungan Kuan Feng, Kin-Kin bersih kekeh ingin turun melawan Seesan. Namun ayahnya menolak, sebab Seesan bukanlah tandingannya. Di sini terbesit nama Wuzu. Hmm, Wuzu sih pecundang bahkan batang hidungnya pun tak terlihat saat ini coy. Menantu macam apaan Wuzu itu tak bisa diandalkan. Nah, di sela-sela itulah, Wuzu datang dengan mata sendunya sembari mengatakan, Kin-Kin menyarankan kepada suaminya ini untuk tidak terlalu memaksakan napsu. Sebab jika melawan percuma, tenang aja sayang. A'a pasti bisa menghadapi Seesan si muka batak ini. Sekali lagi dengan kesembungannya, Seesan juga menyiapkan keranda mayat untuk membuat jasad Wuzu gelak. Dirinya dengan nyanyian ala-ala americano, Capoceno Teh Botol Sosro. Pada akhirnya pertarungan hidup dan mati pun terjadi. Dimana awan gelap menandakan suasana sangat mencekam. Kedua orang ini saling bersiap dengan tekniknya masing-masing. Seesan memulai dengan serangan ciamiknya, namun masih bisa dihindari oleh Wuzu coy. Nah, disalah-salah itu, Wuzhou dapat memaksimalkan kesempatan untuk menyerang baliknya. Hal itu membuat Kuan Feng mulai muak. Sesegera menyuruh Shesan untuk mengakhiri pertarungan ini. Sedangkan keluarga Qin mendengar bahwasannya Shesan belum seluruhnya mengeluarkan kekuatan. Ya, Geng Feng dan Qin Qin langsung menyuruh Wuzhou untuk menyerah saja selagi masih ada kesempatan. Sudah terlambat, wahai anak muda. Rasakan kekuatanku ini. Jurus kapak maut. Nah, saat itulah Wuzhou juga mengeluarkan jurus naganya. Disini naga dan kapak saling adu kekuatan. Terima kasih telah menonton! Setelah semuanya terjadi, semua orang mengira Wuzhou telah mati. Dan reputasi keluarga Qin telah pupus. Tapi lihatlah, malah Shesan yang tak kuat menahan serangan dari Wuzhou. Dirinya terbatuk-batuk lalu mengeluarkan darah. Kek, kek, ceret. Semua orang yang melihat ini sungguhlah tak percaya. Ada Kuan Feng penuh dengan keresahannya. Keluarga Qin hatinya berbunga-bunga. Dan para penonton yang menyaksikan takjub terkesima. Sebelumnya mereka tak pernah melihat pertarungan seperti ini, coy. Oh, sabar dulu. Pertarungan ternyata belum berakhir. Shesan masih dapat berdiri lalu mengeluarkan ranah jiwanya. Sehingga pertarungan semakin menarik saja untuk disaksikan. Wuzhou juga belum mengeluarkan seluruh kekuatannya, coy. Sepertinya inilah waktunya untuk menghabisi Shesan. Sehingga terjadilah. Dimana Shesan untuk yang kedua kalinya batuk lalu mengeluarkan darah. Dan diakhiri dengan kegalahannya melawan pemuda pecundang yang bernama Wuzhou. Ini bukan pecundang, tapi OP, coy. Mantap. Dimana sorak-sorak terdengar langsung oleh Wuzhou. Kala itu ayah mertua juga Qin Qin mulai yakin bahwa Wuzhou tak seperti orang lain kira. Awalnya hanya dianggap sampah, tapi akhirnya menjadi panutan semua orang di kota Lin'an. Kuan Feng rupanya masih tak terima. Dirinya pun mendatangi Wuzhou. Kuan Feng menantang Wuzhou sekali lagi untuk menghadapi si rambut ungu alias Zizhen. Wuzhou pun pura-pura tak mendengar. Padahal dirinya memiliki rencana agar Kuan Feng terpancing. Nah, di saat itulah Wuzhou akan bertindak. Mantap kali nih, bocah. Kelakuan Wuzhou itu pun membuat keluarga Qin khawatir. Ya, tentunya jika Wuzhou menerima akan menjadi bumerang baginya. Sebab Zizhen lebih kuat dibandingkan Zizhen. Nah, di saat suasana semakin tegang, eh, malah Wuzhou menerima. Bangke kali. Ya, Wuzhou meminta jika ia menang, maka kekuasaan pasar akan diambil alih oleh keluarga Qin. Dan satu lagi, Wuzhou meminta tambahan seribu tel perak. Mendengar itu, Kuang Feng tak masalah. Ia pun menerima perjanjian tersebut. Akhirnya, pertarungan pun dimulai. Dimulai dari serangan Zizhen, yang menggunakan sarung tangan besinya, dan diiringi dengan Wuzhou yang siap meladani hal itu. Terima kasih telah menerima. Lagi, semua orang masih belum mengetahui hasil akhir. Wuzhou kah atau jangan-jangan Zizhen yang memenangkan pertarungan? Deng-deng, lagi-lagi, Wuzhou menang. Dengan itu, keluarga Qin sudah sah menjadi penguasa pasar. Dan juga Wuzhou mendapatkan 1.000 tel perak. Rupanya, Kuang Feng masih belumlah terima akan kemenangan Wuzhou. Ia pun mencoba mengajak Wuzhou untuk bertarung melawannya. Woy, Boca. Kamu harus bertarung denganku. Maaf ya, Om. Gua nggak ada waktu. Kuang Feng pun sempat terpancing, namun Kang Feng turun tangan. Hal itu tentunya membuat Kuang Feng langsung ketar-ketir. Sudah dipastikan, kekuatan Kang Feng sangatlah kuat coy. Bahkan masuk 3 besar manusia terkuat di kota Lin'an. Singkatnya, Wuzhou mendapatkan apresiasi dari ayah mertua, dan Kelak akan mendapatkan hadiah yakni 20.000 tel perak. Ancim banyak kali coy. Tapi nanti, huh, kirain sekarang. Nah, di sela-sela itu, datanglah Kenji penuh dengan aura pengundang nafsu. Di sini, Kang Feng meminta Wuzhou agar meminta maaf atas perbuatannya semalam, yang sempat ingin melecehkannya. Aduh, sampai sekarang ayahnya tak percaya juga coy, bahwa itu didasari ketidaksengajaan. Tapi ya, gimana lagi ya kan? Singkatnya, ada Kenji dan Wuzhou berduaan di bawah pohon. Di sini Kenji rupanya masih menanam rasa cinta terhadap pemuda satu ini coy. Ya, Kenji lagi-lagi merayu Wuzhou agar menikmati bodinya yang begitu seksi. Aduhai, memberambam, bungol, tambuk, bangsat, apa lagi? Perbuatan Kenji itu rupanya mengundang amarah Wuzhou, sebab direlung hatinya sudah berjanji tidak akan menyakiti hati kin-kin istrinya. Dan juga Wuzhou berjanji, jika sekali lagi Kenji bertindak konyol seperti ini, maka ia tak segan-segan akan menyakitinya. Seperti halnya Mondandil yang ia bunuh sebelumnya. Sampai sini Kenji bersumpah bagaimanapun ia akan mencari cara untuk mendapatkan hati Wuzhou. Asik kali, Wuzhou menjadi primadona coy. Tepatnya saat di keramaian pasar, ada Wuzhou yang kala itu dihampiri oleh Yofeng. Di sini Yofeng mengajak Wuzhou untuk ikut dengannya, yakni menyaksikan wanita-wanita nakal menari. Mau tidak mau, Wuzhou tak bisa menolak akan hal itu. Dan singkatnya mereka sudah berada di bar, kumpulan para wanita-wanita nakal menjual diri. Ya, Wuzhou sempat terbawa suasana malam. Dimana para wanita mencoba merayunya. Di saat itulah, ayah mertuanya datang, lalu menghajar menantu yang keterlaluan. Meski Wuzhou mengatakan ini hanyalah kesalahpahaman, tetap Ken Feng menghajarnya. Dan satu lagi yang membuat Wuzhou sangat menyesal. Ayah mertua membatalkan untuk memberinya 20 ribu tel perak. Sangat disayangkan. Wuzhou pun lagi-lagi dikurung di gudang. Di sini ia jadikan untuk menempat tel perak yang ia dapati dari Kuang Feng sebelumnya. Ya, lumayanlah setidaknya kekuatannya bertambah dikit. Ya, dikit. Sedangkan Yao Yao dan Yao Feng melihat dari kejauhan latihan macam apa yang dilakukan oleh Wuzhou setiap malam. By the way, sampai sini mereka masih belum mengetahui secara pasti coy, bahwa Wuzhou memiliki mangkok reinkarnasi yang memudahkan untuk meningkatkan kualitas bela diri. Setelah Wuzhou berlatih, datanglah Kin Kin membawakan makanan untuknya. Di sini Kin Kin meminta Wuzhou besok hari menemani dia dalam acara pertemuan sastra. Ya, tentu ia pun langsung asesi permintaan Kin Kin tersebut. Sementara di lain tempat ada Kuang Feng meminta bawahannya untuk menjebak Wuzhou lalu membunuhnya. Sampai sini kita mengetahui bahwa pertemuan sastra adalah rencana licik Kuang Feng untuk membunuh Wuzhou coy. Siang harinya Wuzhou baru tersadar, bahwa pertemuan sastra akan dihadiri beberapa keluarga. Pastinya keluarga Kuang Feng juga ikut serta. Wuzhou pun langsung bergegas mengejar waktu, sebab ia merasakan Kin Kin dalam masalah besar. Akibat kepanikannya itulah membuat keadaan pasar kacau balau. Zou Wuzhou. Tepat di saat Wuzhou ingin mencari Kin Kin. Di tengah perjalanan ia dihadang oleh kelompok bertopeng. Ada tiga manusia bertopeng yang dianggap sebagai terkuat. Si Tianyu, si Tianxing, dan si Tiansu. Saat mau memulai pertarungan, dan film Wu Ying Sanggian Season 1 tamat. Wuh, capek. Tapi alhamdulillah, satu lagi tong hua yang sudah kita tamatin. Yo, bismillah al-fatiha.